Dewi Maut, Jilid 06 Memang Teocu sedang merasa penasaran bukan main, suhu, mendengar cerita seorang sahabat Teocu yang bernama Yalima, puteri kepala dusun di bawah puncak. Dia hendak dipersembahkan kepada seorang pangeran tua di Lhasa, padahal anak itu tidak mau dan kemarin dia telah menemui Teocu dan sambil menangis minta tolong kepada Teocu. Oleh karena merasa tak mampu menolongnya, maka Teocu menjadi amat penasaran sehingga pada waktu berlatih tadi tanpa disadari Teocu sudah melampiaskan kemarahan dan rasa penasaran Teocu terhadap sebatang pohon dan sebongkah batu yang tak berdosa. Hahaha, betapa lucunya. Coba ceritakan dengan jelas kepada Rin Cheng. Dengan suara penuh semangat Bun Hou lalu menceritakan kepada suhunya mengenai dirinya Lima. Gurunya hanya mendengarkan sambil tersenyum. Setelah Bun Hou selesai bercerita, dia bertanya. Lalu, apa yang hendak kau lakukan untuk menolong gadis itu? Teocu hendak menjumpai ayahnya yang telah Teocu kenal dengan baik dan Teocu akan membujuknya agar dia mengurungkan niatnya itu. Kembali Kok Beng lama tertawa bergelak, kemudian dia meninggalkan muridnya setelah berpesan agar muridnya melanjutkan latihannya pagi hari itu, setelah selesai latihan baru boleh pergi. Bun Hou lalu berlatih penuh semangat dan latihan yang sungguh-sungguh ini membuat tubuhnya lelah sehingga tidak memberi kesempatan kepada pikirannya untuk membayangkan hal yang amat tidak disukanya, yaitu bayangannya Lima di dalam pelukan pangeran tua. Sesudah selesai berlatih dan sehabis mandi bersih, barulah dia bertukar pakaian lalu dia meninggalkan kuil, turun dari puncak menuju dusun tempat tinggal Lima dan langsung mendatangi rumah kepala dusun yang merupakan rumah terbesar di dusun itu. Kepala dusun menyambutnya dengan ramah dan mempersilahkannya duduk di ruangan dalam. Bun Hou sudah amat dikenal di dusun itu, dan sudah beberapa kali dia datang di rumah kepala dusun ini untuk bercakap-cakap. Ketika dia duduk, dia melihat Lima dengan muka masih pucat tapi matel bersinar penuh harapan berkelebat di ruangan belakang, memandang padanya. Keraguan hatinya lenyap, maka ketika cuor rumah menanyakan keperluannya datang di rumah itu, dengan suara tenang Bun Hou berkata, Harap Paman memaafkan saya. Kedatangan saya ini ada hubungannya dengan berita yang saya dengar bahwa Paman hendak mempersembahkan adik Yalima kepada seorang pangeran tua di Lasa, benarkah berita itu? Wahai orang muda! Urusan ayah dengan anak perempuannya sebetulnya adalah urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri orang lain. Akan tetapi karena engkau adalah orang hon, maka biarlah tidak mengapa, apalagi memang engkau adalah murid tunggal yang mulia kodeng lama dan sahabat baik puteriku. Memang benar berita itu, Cia Kongcu, Cuan Muda Cia. Maaf, Paman. Akan tetapi, Yalima tidak suka dipersembahkan kepada pangeran tua itu, mengapa harus demikian? Orang tua itu menarik napas panjang. Ahaha, Kongcu tidak mengerti keadaan kami di sini. Satu-satunya harapan bagi rakyat Tibet untuk dapat hidup terpandang dan berkecukupan hanyalah apabila bisa memperoleh kedudukan di Lasa dan jalan satu-satunya untuk itu hanya melalui orang-orang yang mempunyai pengaruh seperti para pangeran. Saya hanya seorang kepala dusun yang miskin dan tidak ada care lain untuk bisa mendekati seorang pangeran kecuali lewat anak perempuanku yang kebetulan terlahir cantik menarik. Hanya itulah modal kami, Kongcu. Kalau kami melakukan persembahan itu, yang ku yakin akan diterima karena Yalima amat cantik menarik, maka kami sekeluarga akan hidup bahagia. Yalima akan menjadi seorang wanita bangsawan yang terhormat dan kaya raya, orang tuanya juga akan terangkat derajatnya sedangkan dua orang kakaknya akan memperoleh kedudukan mulia di sana. Tapi, tapi, kesenangan keluarga paman didapatkan dengan mengorbankan Yalima. Itu tidak adil namanya. Yalima akan hidup menderita tekanan batin karena sesungguhnya dia tidak suka menjadi selir pangeran tua. Sebagian besar gadis muda juga begitu sebelum mereka sampai di Lhasa. Akan tetapi setelah berada di sana, mereka akan merasa bangga dan gembira sekali. Pula, apakah Kongcu melihat jalan lain supaya keluarga kami dapat hidup baik sampai keturunan kami kelak? Bun Ho tidak mampu menjawab. Sampai lama dia mengerutkan keningnya, lalu dia berkata, betapapun juga, perbuatan ini tidak adil dan kejam, paman. Hem, cia Kongcu. Hanya ada satu jalan, dan agaknya kalau Kongcu sudah demikian memperhatikan nasibnya Lhasa, tentu berarti Kongcu mencintanya, bukan? Bun Ho terkejut bukan main seperti disengat tular berbisa. Hampir dia meloncat dari bangku yang didudukinya. Men, mencinta teriaknya. Tentu Kongcu mencinta anak kami. Aku, aku tidak tahu, saya suka kepadanya dan kasihan, paman. Begini, cia Kongcu. Kalau Kongcu mencintanya dan Kongcu suka mengambilnya sebagai istri, nah, biarlah saya akan membatalkan niat mempersembahkan dia kepada pangeran tua di Lhasa. Mempunyai mantu seperti Kongcu juga sudah mengangkat derajat kami dan kelak kami harap Kongcu dapat membantu kedua orang kakaknya itu. Bun Ho tercengang dan melongo bagaikan seekor menyet mendengar petasan. Ini, ini, saya tidak bisa memutuskan begitu saja, paman. Ini, ini adalah urusan penting yang harus disetujui orang tuaku dan, dan seujung rambut pun saya belum memikirkan untuk menikah. Kepala dusun itu menarik napas panjang. Hem, kalau begitu, apa boleh buat, kami harus membawanya ke Lhasa. Bun Ho merasa diperas, maka dia lalu berkata dengan muka merah. Terserah kepada paman karena dia adalah putri paman. Ya lima tentu akan memaafkan saya karena saya sudah berusaha membujuk paman. Kalau paman berkeras hendak menjual putri sendiri, saya tak bisa melarang, hanya selamanya saya akan menganggap bahwa paman adalah seorang ayah yang amat keji. Selamat tinggal, paman. Eh, haha, nanti dulu, orang muda kepala dusun itu berkata dan ikut bangkit pula. Duduklah dulu dan jangan tergesa-gesa. Bun Ho duduk kembali karena sadar bahwa sikapnya terlampau kasar, hal ini terdorong oleh kecemasannya memikirkan nasib ya lima. Semua ucapan Kongcu berkesan sekali di hati saya, karena merupakan hal yang baru pertama kali ini terjadi. Selamanya belum pernah ada orang menganggap seorang ayah berlaku keji terhadap putrinya yang dipersembahkan kepada pangeran. Dan juga baru sekarang ini ada orang luar yang berani mencampuri urusan antara ayah dengan anak perempuannya. Baiklah Kongcu. Selama Kongcu menjadi sahabat kami, dan juga sahabat putriku ya lima, selama Kongcu berada di sini, saya berjanji tidak akan mengantar ya lima kelasa. Hati Bun Ho sudah sedemikian gembiranya sehingga dia tidak mendengarkan dengan teliti. Dia meloncat dan merangkul kepala dusun itu, menepuk-nepuk bundaknya, bahkan hampir saja dia suka mencium pipi yang berwokan itu saking gembira hatinya. Terima kasih, Paman. Terima kasih katanya Girang dan khawatir kalau-kalau kepala dusun itu akan menarik kembali janjinya yang tidak disangka-sangkanya itu. Dia segera berpamit dan kembali ke kuil. Suhu, teucu berhasil. Teucu berhasil. Kok Beng lama memandang muridnya yang bersorak-sorak seperti anak kecil itu dengan mulut tersenyum. Tentu saja dia sudah tahu akan semua yang terjadi di rumah kepala dusun, karena sebetulnya sebelum muridnya mengunjungi ayah ya lima tadi, dia sudah lebih dulu menemui kepala dusun itu dan semua jawaban kepala dusun termasuk janjinya kepada Bun Ho tadi adalah menurut petunjuknya yang ditaati sepenuhnya oleh kepala dusun itu. Bun Ho, cinta benarkah engkau kepada darah itu? Seperti tadi ketika mendengar perkataan tentang cinta dari kepala dusun, kini Bun Ho terkejut, bahkan lebih kaget daripada tadi karena yang berkata adalah suhunya. Seluruh mukanya berubah menjadi merah saat dia mengangkat muka memandang wajah burunya. Suhu, Teocu suka dan kasihan kepada adik ya lima. Itu tandanya cinta, maka engkau membelanya mati-matian. Teocu tidak tahu, Teocu tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan cinta, dan tentang pembelaan itu, Andai kata ayah lima itu seorang gadis lain yang mengalami nasib sama, di luar kehendaknya hendak dipaksa dipersembahkan kepada seorang pangeran tua, kiranya Teocu juga akan membelanya. Apalagi dia yang selama ini menjadi sahabat baik Teocu. Kok Beng lama menghela nafas? Tin Cheng mengerti, muridku. Akan tetapi pembelaanmu ini tentu saja menimbulkan harapan-harapan di dalam hati keluarganya, dan di dalam hati darah itu sendiri. Bun Ho tidak mengerti dan menjawab seperti hendak membelah diri, dia menangis dan minta pertolongan Teocu. Sudahlah, Bun Ho. Memang sebaiknya kalau engkau tidak jatuh cinta kepada darah itu, karena hal itu hanya akan mendatangkan keruatan saja di dalam hidupmu. Ah, agaknya engkau lupa bahwa waktu yang kita janjikan, yaitu lima tahun, sudah lewat tanpa terasa oleh kita. Kurasa dalam hari-hari mendatang ini ayahmu akan datang untuk menjemputmu pergi dari sini. Oh, sudah lima tahun Bun Ho terkejut, akan tetapi juga girang. Betapa selama ini dia sering merindukan ayah bundanya, merindukan Chin Ling San serta para anak murid Chin Ling Pai. Setelah sekarang dia hampir dapat melupakan kerinduannya karena kehidupan yang mulai menarik di Tibet. Tau-tau lima tahun telah lewat dan dalam waktu singkat dia akan ikut ayahnya kembali ke Chin Ling San. Ah, Tau senang tinggal di sini, Suhu, dan Teocu sedang berlatih dengan giat. Muridku, ada waktunya berkumpul tentu akan tiba pula saatnya berpisah. Mengenai ilmu, semua ilmu yang ku kenal telah ku berikan kepadamu, dan ditambah dengan ilmu yang kau pelajari dari ayahmu, kiranya engkau sekarang sudah melebih pinceng sendiri. Nah, kau bersiap-siaplah sebelum ayahmu tiba-tiba datang mengajakmu pergi supaya engkau tidak menjadi kaget. Bun Ho pergi meninggalkan Suhunya dengan perasaan tidak karuan rasanya. Ada rasa girang, akan tetapi juga ada rasa sedih meninggalkan tempat yang mulai disukanya itu. Dia naik ke puncak yang menjadi tempat kesukaannya itu dan duduk termenung di atas batu. Apalagi ketika tempat ini mengingatkan dia kepada Yalima karena baru kemarin darah itu menangis dan menemuinya di tempat ini, seketika lenyap kegembiraannya untuk pulang ke Cirlingsan. Teringatlah dia sekarang mengapa Yalima menolak dan menangis ketika hendak dibawa pergi kelasa oleh ayahnya, apa kata gadis itu? Bahwa Yalima tidak bisa meninggalkan tempat ini, tidak bisa meninggalkan dia. Dan sekarang tiba giliran dia yang harus pergi dan dia merasa alangkah beratnya meninggalkan pegunungan ini, alangkah beratnya meninggalkan Yalima. Hou ko, kakak Hou. Bun Hou menengok dan tersenyum melihat Yalima berlari-lari naik ke puncak itu. Ketika tiba di depannya, seluruh wajah yang halus itu kemerahan dan napasnya terengah-engah karena dia tadi berlari terus pada jalan yang mendaki. Betapa segarnya sepasang pipi itu, kemerahan seperti digosok yangci. Betapa beningnya sepasang metu yang bersinar-sinar itu, bagian putihnya amat bersih dan manik hitamnya berkilauan. Dan mulut itu tersenyum lebar, segar kemerahan dan alangkah manisnya, dengan bibir basah dan penuh, terhias lesung pipit di sebelah kiri ujung mulut. Koko, terima kasih, katanya dan langsung dia berlutut di hadapan Bun Hou sambil memegang tangan pemuda itu, digenggamnya erat-erat dengan dua tangannya. Terima kasih, Hou Kou. Engkau telah menghidupkan kembali ya lima. Bun Hou tersenyum. Rasa kebahagiaan yang aneh dan hangat menyelingap ke dalam hatinya, benar-benar terasa olehnya. Dia membalas genggaman jari-jari tangan kecil itu dan berkata, Aku gerang melihat engkau bergembira, ya lima adikku yang manis. Sambil mengguncang-guncang tangan Bun Hou akibat gelora perasaannya, darah itu lalu bercerita, Aku mendengarkan semua percakapan antara engkau dan ayah. Waktu itu aku bersembunyi di balik bilik itu dan tahukah apa yang menjadi keputusanku pada saat itu. Kalau engkau tidak berhasil, kalau ayah bersikeras memaksaku, aku akan bunuh diri. Aih, moi-moi. Benar, Koko. Akan tetapi ketika mendengar ayah akhirnya berjanji kepadamu tidak akan membawaku kelasa, Hampir aku berteriak-teriak saking senangku, Akan tetapi aku tidak berani berteriak dan aku hanya menari-nari saja. Ah, Houko, engkau membuat aku bahagia sekali, sampai mati aku tidak akan melupakan pertolonganmu, Koko. Terdorong oleh gelora hatinya yang dipenuhi dengan kelegaan dan kebahagiaan, Merasa bahwa dirinya sudah terlepas dari ancaman yang sangat mengerikan baginya, Yalima lalu membawa tangan pemuda yang digenggamnya itu ke depan mukanya, Dibelainya dengan hidung, bibir, dan pipinya. Jantung Bun Hou berdebar keras, Tangannya yang sedang diciumi oleh darah itu menjadi gemetar dan dia cepat-cepat menarik tangannya, Lalu merangkul sehingga Yalima rebah di atas dadanya dan tidak dapat lagi menciumi tangannya. Yalima seperti tidak bertulang lagi, Begitu lemas dan lunak rebah di atas dadanya, Kepalanya bersandar di atas dada dan kedua lengan Bun Hou tanpa disengaja memeluk inggangnya. Yalima juga melingkarkan kedua lengannya di atas lengan pemuda itu, Memegangi jemari tangannya seakan-akan tidak ingin kedua lengan pemuda itu terlepas lagi dari rangkulan pada punggungnya. Duduk seperti itu, bersandar pada dadas raya di peluk pinggangnya, Mendatangkan rasa aman dan nyaman sehingga dia merasa bagai terayun ayun di antara gumpalan awan putih di langit biru, Begitu penuh damai, penteram bahagia dan bebas dari segala ancaman. Yalima memejamkan mata, Takut kalau-kalau yang dialaminya ini hanya mimpi lagi saja seperti yang terlalu sering dia mimpikan, Dia tidak ingin pengalaman ini, Biar dalam mimpi sekalipun, Untuk berakhir, Ingin rebah seperti itu selama hidupnya. Sampai lama dua orang muda itu duduk seperti itu. Bun Hou di belakang dan Yalima di depan setengah rebah di dadanya, Kedua lengannya melingkari pinggang yang amat kecil itu dan jari-jari tangannya Yalima tergetar-getar dan halus seperti anak-anak ayam yang baru menetas, Hinggap di atas kedua tangannya. Bun Hou juga memejamkan matanya, Timbul tenggelam di antara perasaan nikmat dan sungkan, Dibuai oleh gelora hatinya sendiri. Getaran-getaran aneh di tubuhnya membuat Bun Hou merasa cemas juga, Dan dia segera mengambil keputusan untuk memecahkan kesunyian yang nikmat akan tetapi mencemaskan itu dengan kata-kata yang keluar agak tersendat dan gemetar. Moi-moi, aku, aku dapat merasakan kedukaanmu ketika hendak pergi, Karena, aku pun merasa demikian, Setelah diingatkan suhu bahwa aku pun akan pergi dari sini. Jerit halus meluncur keluar dari mulut Yalima dan dengan gerakan cepat laksana seekor ular dia membalikan tubuh menghadapi Bun Hou. Begitu cepat gerakannya sehingga kedua lengan Bun Hou masih melingkari pinggangnya dan kini kedua tangan darah itu mencengkeram dada baju Bun Hou, Mukanya begitu dekat hampir bersentuhan dengan muka Bun Hou dan kedua matanya memandangi penuh selidik dan penuh kecemasan seperti mati seekor kelinci yang ketakutan dikejar harimau. Apa katamu tadi, Koko? Kau, kau mau pergi? Pergi meninggalkan tempat ini, pergi meninggalkan, aku suaranya tersendat-sendat, Dan muka yang tadi kemerahan dan berseri itu kini menjadi pucat. Bun Hou merasa betapa kecemasan hebat terbawa oleh pertanyaan itu, Dan demikian dekatnya muka darah itu sehingga ketika berkata-kata itu hembusan nafas dan hawanya terasa meniup tipinya dengan halus. Dia hanya mengangguk, akan tetapi anggukan ini datang seperti palu goda menghantam kepala Yalima. Hou ko, eh haha, hou ko, aku ikut. Kalau kau pergi, bawalah aku, hou ko, biar aku akan menjadi pelayanmu, menjadi budakmu, menjadi apa saja, akan tetapi bawalah aku bersamamu. Melihat sepasang net lebar dan indah itu terbelalak penuh kecemasan, hidung yang kecil mancung itu kembang kempis cupingnya seperti mau menangis, Mulut yang mungil dengan bibir yang merah basah itu tergetar dan gigi-gigi kecil putih bagaikan mutiara itu menggigit bibir bawah yang merah penuh seakan-akan mudah pecah itu untuk menahan tangis. Bun Hou merasa terharu sekali. Kusah, moi moi, kusah, jangan berkata begitu, Yalima. Bawalah aku bersamamu, koko, biar aku menjadi anjingmu, kudamu dan ah. Yalima tidak dapat melanjutkan kata-katanya lagi. Bagaimana dia mampu mengeluarkan kata-kata apabila mulutnya yang setengah ternganga itu tiba-tiba saja ditutup oleh mulut Gunhuang? Selama hidupnya pemuda ini belum pernah mengenal cinta, selama hidupnya baru kali ini berdekatan dengan seorang darah, dan tentu saja dalam mimpinya pun dia belum pernah mencium seorang wanita, apalagi beradu mulut seperti itu. Tadi, pada waktu mendengar kata-kata Yalima yang rela menjadi anjing atau kudanya, dia tidak tahan lagi untuk tidak menghentikan kata-kata yang merendahkan diri itu. Sepasang tangannya masih memeluk pinggang, dan dia setengah mati terpesona oleh keindahan mulut yang berada demikian dekatnya, mulut yang mengeluarkan ucapan yang harus dihentikannya itu, maka agaknya hanya naluri saja yang menggerakkan dia untuk menghentikan kata-kata itu dengan kira menutup mulut Yalima dengan mulutnya sendiri. Yalima merasa seolah-olah tubuhnya kemasukan getaran yang hebat bukan main, yang membuatnya setengah pingsan dan begitu merasa mulutnya tersumbat, kedua matanya terbelalak, akan tetapi mati itu segera terpejam karena kenyataan bahwa yang menutup mulutnya adalah bibir. Bun Ho mendatangkan perasaan demikian nikmat dan hangat sehingga dia hanya mengerang dan tanpa disadarinya bibirnya pun bergerak memperat cuman yang terjadi tiba-tiba tanpa direncanakan lebih dulu itu. Entah berapa lamanya sepasang mulut itu bertemu, dan bagi mereka pada saat seperti itu waktu laksana lenyap artinya, diri sendiri dilupakan dan yang hidup hanyalah pengalaman itu, sampai mereka terpaksa melepaskan mulut akibat kehabisan nafas, tersendat-sendat dan terengah-engah. Bun Ho melepaskan mulutnya, memuka mati yang tadi terpejam tanpa disadarinya dan kini dia memandang wajah Yalima dengan penuh keheranan, seolah-olah baru saat itu dia mengenal wajah darah ini. Yalima membuka sedikit matanya yang menjadi sayu, bulu matanya gemetar, matanya sukar dibuka seperti mati orang yang mengantuk, dan bibirnya berbisik tanpa suara, hanya membentuk kata-kata dengan gerakan bibirnya yang menjadi makin basah dan merah. Koko. Hoko. Melihat wajah yang sedemikian dekatnya itu, matah yang setengah terpejam, hidung yang kembang-kempis, mulut yang setengah terbuka, dada yang terengah-engah dan jantung yang berdepak keras sehingga terasa karena terhimpit dadanya sendiri, timbul perasaan aneh di dalam hati Bun Ho. Timbul desakan serta dorongan yang tidak dimengertinya, tidak dikenalnya, yang membuat dia ingin sekali membelai seluruh bagian muka itu, membelai dengan hidungnya, dengan bibirnya, bahkan ingin dia menjilat mata, hidung dan mulut itu. Seperti tidak sadar, dia hanya menjadi budak dari dorongan hasrat itu, dan ketika dia membelai mulut Yalima dengan hidung, bibir dan lidahnya, darah itu mengerang dan naiklah sedu sedan dari dadanya. Begitu mendengar suara sedu sedan ini, seketika Bun Ho sadar. Dia berseru keras, melepaskan pelukannya dan meloncat turun dari atas batu itu. Gerakannya ini tiba-tiba sekali sehingga hampir saja Yalima terguling dari atas batu kalau tidak cepat-cepat Bun Ho menyambar tangannya. Mereka kini berdiri saling berhadapan, agak jauh, muka mereka pucat dan dari kedua matu Yalima mengalir air mata. Yalima, maafkan, maafkan aku. Houko, apa, apa yang kulakukan tadi? Maafkan aku. Ahaha. Houko, Yalima yang tidak dapat mengeluarkan kata-kata itu hanya menyebut namanya dan terisak. Moi-moi, aku, aku pulang dulu ke kudil tanpa menanti jawaban. Pemuda itu meloncat dan laksana terbang cepatnya dia sudah lari meninggalkan Yalima yang masih menangis terisak-isak. Sampai tiga hari lamanya pengalaman yang dianggapnya merupakan pengalaman yang paling aneh dan paling hebat selama hidupnya itu terus mencekam perasaan Bun Ho, membuat dia tidak enak makan tak nyenyak tidur. Dia merasa bingung, merasa bersalah, malu, akan tetapi juga harus diakuinya bahwa tidak sedetik pun wajah dengan metu sayu dan mulut setengah terbuka itu dapat terlupa olehnya. Kemesraan yang dialaminya itu menggores kuat-kuat di dalam hatinya dan diam-diam dia mengakui bahwa selama hidup belum pernah dia mengalami saat-saat bahagia seperti itu. Diam-diam dia merasa berbahagia akan tetapi juga amat khawatir karena dia merasa seperti memasuki suatu bagian hidup yang aneh dan asing, yang sama sekali tak dikenal dan tidak dimengertinya. Pada hari keempat baru dia mengambil keputusan untuk pergi mencari Yalima. Tadinya, selama tiga hari itu, perasaan rindunya tertahan oleh rasa malu yang sangat besar dan oleh perasaan khawatir kalau-kalau darah itu akan marah dan membenci kepadanya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya, yang sekarang kalau dikenangnya merupakan perbuatan yang amat menghina darah itu agaknya. Akan tetapi pagi hari keempat ini, dia mengeraskan hatinya, hendak menjumpai Yalima dan minta maaf. Dia percaya bahwa darah yang amat baik Budi itu akan suka memaafkannya. Ada suatu hal yang merupakan rahasia baginya, yang tidak mungkin terpecahkan karena dia tidak akan berani bertanya kepada Yalima. Yaitu, pada waktu mereka beradu bibir dan mulut mereka saling bertemu, benarkah bibir darah ini juga bergerak-gerak menyambutnya, mengecupnya, dan terasa olehnya ada dua lengan kecil halus melingkari lehernya? Setelah mengenakan pakaiannya yang terbaik, Bun Ho lalu keluar dari kamarnya, akan tetapi tiba-tiba suara suhunya di ruangan depan memanggilnya. Pada saat dia memasuki ruangan itu, dia melihat ada empat orang laki-laki yang berusia antara lima puluh sampai enam puluh tahun lebih, bersikap sederhana namun gagah sekali, duduk di ruangan itu berhadapan dengan suhunya. T.W.A. Su Heng, kakak seperguruan pertama. Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua Bun Ho segera berlari masuk dan cepat menjura dengan hormat kepada empat orang tamu itu yang bukan lain adalah empat orang pertama dari Capit Ho Hon, murid-murid kepala ketua Chin Ling Pai yang diutus oleh guru mereka untuk menjemput Bun Ho pulang. Dua orang pertama, Kue E. Kintan dan adiknya, Kue E. Kin Chi, amat sayang kepada Bun Ho yang biarpun terhitung adik seperguruan mereka namun bagi mereka seperti anak atau keponakan sendiri yang mereka kenal sejak lahir dan sejak kecilnya. Air, Sute, engkau telah menjadi seorang pemuda perkasa Kue E. Kinta yang sekarang sudah menjadi seorang kakek berusia enam puluh tahun lebih itu berseru gembira sambil memegang lengan pemuda itu. Tentu sekarang kepandayanmu sudah meningkat hebat sekali, Sute Kue E. Kintan juga memuji, dan demikian pula orang ketiga serta keempat dari Capit Ho Hon menyatakan kegembiraan hatinya. Kami diutus oleh ayahmu untuk menjemputmu pulang, Sute, kata pula Kue E. Kinta. Bun Ho mengangguk, terhimpit antara perasaan suka dan duka. Akan tetapi sebagai seorang pemuda gemblengan dia telah dapat membuat air mukanya biasa saja, bahkan kelihatan girang ketika dia menjawab, Beri aku waktu dua hari, T. W. Asuheng. Aku harus pamit dulu kepada seluruh sahabatku di daerah ini. Empat orang Capit Ho Hon itu tidak menaruh keberatan karena di samping mereka tidak tergesa-gesa, juga mereka merasa senang dengan tempat yang indah itu, dan perjalanan jauh itu melelahkan sehingga beristirahat barang dua-tiga hari sangat baik bagi mereka. Para pendekta lama segera mempersiapkan sebuah kamar tamu untuk mereka, dan Kok Beng lama kemudian meninggalkan muridnya agar dapat bercakap-cakap dengan para suhengnya itu. Memang telah beberapa bulan ini Kok Beng lama jarang meninggalkan kamarnya di mana dia selalu duduk bersemedi dengan tenangnya. Hampir sehari lamanya Bun Ho bercakap-cakap dengan keempat orang suhengnya, saling menuturkan keadaan selama lima tahun ini. Mendengar bahwa ayah bundanya dan Chin Ling Pai dalam keadaan baik-baik saja, maka senanglah hati Bun Ho dan penuturan empat orang suhengnya itu menimbulkan rasa rindu kepada kampung halamannya. Sore hari itu dan keesokan harinya dipergunakan Bun Ho untuk berpamit kepada para penghuni dusun-dusun di sekitar tempat itu, namun dia masih belum berani mengunjungi dusun Yalima. Dia merasa bingung dan ngeri jika harus berpamit dari Yalima, sedangkan urusan kemarin dulu itu pun belum diberaskannya. Dan selama itu, tidak nampak Yalima datang mencarinya. Agaknya darah itu marah dan benci kepadanya. Dan kalau dia harus datang hanya untuk berpamit pergi meninggalkan Yalima, sungguh tugas ini sangat berat dan pertemuan itu tentu tidak menyenangkan. Karena itu, setelah bersangsi sampai lama di puncak, memandang ke arah dusun tempat tinggal Yalima, akhirnya dia memutuskan untuk mengunjungi dusun itu dan minta diri dari Yalima dan keluarganya besok pada hari terakhir saja sebelum berangkat. Maka dia lalu menuruni puncak dan berjalan perlahan-lahan pulang kembali ke kuil. Kunjungan terakhir di puncak itu benar-benar membuat dia lemas karena teringatlah semua pengalamannya yang hebat dengan Yalima di puncak itu. Dalam perjalanan ke kuil ini, Bun Hou melangkah perlahan-lahan dan pikirannya bekerja keras. Dia memang ingin pulang, rindu kepada ayah bundanya, dan juga tidak mungkin dia harus bersembunyi di tempat sunyi ini, karena, seperti kata gurunya, kepandainya akan terpendam dan jerih payahnya semenjak kecil melatih diri dengan banyak ilmu akan sia-sia belaka kalau tidak dipergunakan untuk kemanusiaan. Memang seluruh perasaannya sudah menariknya untuk segera pulang ke Cien Lingsan. Akan tetapi setiap kali teringat kepada Yalima, jantungnya menjadi perih rasanya. Baru beberapa hari ini dia telah melakukan hal yang amat tidak patut kepada darah itu, dan kini tidak akan meninggalkannya. Teringat akan hal ini, lenyaplah semua kegembiraannya akan pulang ke Cien Lingsan dan dia menjadi bingung. Sebagian hatinya ingin segera pulang ke Cien Lingsan, akan tetapi sebagian lagi ingin selalu berdekatan dengan Yalima. Seperti biasa, dia memasuki kuil melalui pintu belakang yang berbentuk bulan purnama dan yang menembus taman bunga di belakang bangunan-bangunan kuil. Pada waktu dia hendak memasuki pintu bulan itu, terdengar suara berkereskan. Pendengarannya amat tajam dan dia cepat menengok, hanya untuk terpaku pada tempatnya karena dia melihat Yalima berdiri dengan pakaian dan rambut kusut, wajah pucat dan pandang matu sayu, metelayu karena banyak menangis agaknya. Yalima Houko darah itu terisak. Aku, aku mendengar, dari orang-orang, bahwa kau, kau akan, pergi? Yalima Houko Seperti ditarik oleh besi semberani, kedua orang muda itu lari saling menghampiri dengan kedua pasang tangan mereka terkembang dan di lain saat mereka sudah saling dekat. Kedua lengan Bunhou melingkari punggung dan kedua lengan Yalima melingkari leher. Di antara isak tangis Yalima, seperti tak disengaja, kembali dua mulut itu bertemu dalam suatu ciuman yang mesra, yang disertai oleh seluruh geirah perasaan yang menggelora, yang panas dan menjadi pelepasan seluruh kerinduan hati. Yalima Koko, aku ikut, demi para dewa, aku ikut, jangan kau tinggalkan aku, Houko. Mereka mengeluh, merintih dan saling berciuman seolah-olah seluruh kehidupan mereka bergantung dari pertemuan yang asik masuk ini. Bunhou memegang kedua pundak darah itu, kemudian secara halus memaksanya untuk melepaskan pelukan mereka. Sejenak mereka saling pandang, air mata masih bercucuran menimpa sepasang pipi yang kini menjadi agak kemerahan itu, dan banyak air mata itu juga telah membasai muka Bunhou ketika mereka berciuman tadi. Yalima, kau, kau memaafkan aku, tentang kemarin dulu Bunhou berkata gugup dan seketika sadar betapa bodohnya pertanyaannya itu. Bagaimana dia mengharapkan maaf tentang kesalahannya menciumi gadis itu kalau sekarang begitu berjumpa mereka sudah saling berciuman lagi? Houko, aku tidak akan memaafkan apa-apa karena kau tidak bersalah apa-apa, Darah itu mulai berbicara lancar, akan tetapi kembali tersendat-sendat bila teringat betapa pemuda ini akan meninggalkannya. Akan tetapi, jangan tinggalkan aku, kau bawalah aku pergi bersamamu, Koko. Tenang dan sabarlah, Moi-Moi. Mari kita duduk dan berbicara dengan baik. Dia lalu menuntun tangan gadis itu dan mereka duduk di bawah pohon di luar taman itu, terhalang oleh pagar tembok. Dengan kedua pasang tangan masih saling berpegangan, Bunhou lalu berkata lirih. Ya lima, aku terpaksa akan pulang dulu ke Cien Lingsan karena ayahku sudah mengutus empat orang suhengku untuk menjemputku. Dan engkau tentu mengerti bahwa tidaklah mungkin untuk mengajakmu begitu saja. Selain orang tuaku tentu tidak akan menyetujui, Juga orang tuaku mungkin akan marah-marah kepadaku kalau aku membawa anak gadis orang begitu saja. Ya lima mengusap air matanya, menahan isatnya sambil menundukan muka dengan alis berkerut dan rambut kusut. Melihat keadaan darah ini, timbul keinginan luar biasa kuatnya di hati Bunhou untuk merayahnya, Memeluk tubuh itu dan mendekap kepala itu, untuk menghibur dan membujuknya agar jangan berduka. Hatinya ingin merayah gadis itu dengan penuh rasa haru dan iba. Nasibku memang, terdengar suaranya lirih. Aku tidak jadi di bawah kelasa, engkau yang pergi meninggalkan aku. Apa bedanya? Ya lima. Kini aku sadar betul bahwa ketidakrelaanku di bawah ayah kelasa semata matu karena ada engkau di sini, Houko. Kalau engkau pergi, aku, aku, tidak peduli apa-apa lagi. Ya lima, jangan berkata demikian. Aku tidak akan melupakan engkau begitu saja. Aku, aku suka dan kasihan padamu. Aku tidak suka melihat engkau menderita atau berduka. Hanya, sementara ini, tidak mungkin aku mengajakmu ke Cilin Lingsan. Betapapun, aku berjanji akan bicara dengan ayah bundaku tentang dirimu. Jangan engkau membuat berat perjalananku yang jauh ke Cilin Lingsan dengan kedukaanmu, moi-moi. Kepala ya lima makin menunduk, sejenak seperti orang berpikir, kemudian menghapus air matanya dan dia bangkit berdiri, senyum paksaan membayang di wajahnya. Baik, Koko. Baiklah, pulanglah engkau, dan aku mengaturkan selamat jalan. Memang aku bodoh, mengapa minta yang bukan-bukan dan yang tidak mungkin? Apapun yang akan terjadi dengan diriku, aku sudah merasa bahagia karena, karena, engkau, eh, haha, suka dan kasihan kepadaku. Selamat jalan, Koko dia lalu membalikan tubuhnya dan lari, menahan isaknya. Moi-moi sekali meloncat, Bun Hou sudah berada di depan gadis itu, menghalang jalan. Mereka berdiri berhadapan. Hou Koya Lima tidak dapat menahan jeritnya dan dia lalu menubruk, merangkul dan kembali dua orang muda itu saling rangkul dan saling dekat dengan ketat seolah-olah hendak melebur tubuh masing-masing menjadi satu agar jangan sampai terpisah lagi. Terdengar suara orang terbatuk-batuk dari balik pintu bulan. Bun Hou cepat melepaskan pelukan dan ciumannya. Dua butir air mata berlinang di pelupuk matanya dan baru sekali ini dia begitu terharus sampai melinangkan air mata. Cepat dia menengok dan mukanya berubah menjadi merah sampai ke lehernya ketika dia melihat bahwa yang batuk-batuk itu adalah Kue Kinta, T.W.A. Suhengnya. T.W.A. Suheng, ini, dia ini, ee, haha, ya lima sababatku. Sute, kita harus berangkat sekarang juga, harap engkau bersiap-siap. Suara suhengnya agak kering karena betapapun juga, hati murid pertama dari Chin Ling Pai ini terkejut dan tidak suka menyaksikan perbuatan sutenya yang berdekapan dan berciuman di tempat terbuka seperti itu dengan seorang darah Tibet. Maaf, maafkan saya, ya lima berkata sambil menjurah kepada Kue Kinta dengan suara gemetar, kemudian sekali lagi dia memandang dengan sinar matu mengandung seribu satu macam perasaan ke arah wajah Bun Ho, kemudian membalikan tubuhnya dan pergi dari situ. Maaf, Suheng, Bun Ho berkata sambil menundukan mukanya. Dia, dia sahabat baik, ee, haha, seperti adik sendiri, dan, dia, amat berduka oleh perpisahan ini. Tidak apa, Sute, aku mengerti perasaan hati orang muda, asal engkau hati-hati dan tidak mudah tunduk terhadap perasaan muda yang menggelora dan amat berbahaya dan tidak sembarangan memilih. Hatiku terasa tidak enak, maka aku sudah memutuskan bersama para Suhengmu yang juga merasa tidak enak untuk berangkat sekarang juga. Malam ini terang bulan dan perjalanan di pegunungan di malam terang bulan tentu indah sekali. Baik, Suheng. Setelah berkemas, Bun Ho serta empat orang Suhengnya berpamit kepada Kok Beng Lama yang masih tetap duduk bersemedi di dalam kamarnya. Kakek ini sama sekali tak membuka matanya ketika lima orang itu berlutut dan minta diri, akan tetapi ketika mereka berlima meninggalkan kamar itu, Bun Ho dapat mendengar suara gurunya berbisik di telinganya. Selamat berpisah, muridku, dan lupakan saja ya lima. Bun Ho tidak terkejut karena maklum bahwa Suhengnya telah mempergunakan ilmunya yang disebut Chouan Injibit, ilmu mengirim suara dari jauh yang dia pun sudah dapat melakukannya, yaitu mempergunakan hikang yang kuat menunjukkan suara hanya untuk pelingga orang yang ditujunya. Akan tetapi dia merasa sangat terkejut mendengar pesan supaya dia melupakan ya lima. Mungkinkah ini? Dia tidak percaya bahwa dia akan mampu melupakan darah itu. Dia lupakan janji ayah ya lima kepadanya, yaitu bahwa selama Bun Ho berada di tempat itu, kepala dusun itu tidak akan membawa ya lima kelasa. Tentu saja sekarang setelah Bun Ho pergi dan tidak berada di tempat itu, lain lagi persoalannya. Laki-laki yang berdiri termenung di tepi telaga KWIOO itu adalah seorang yang bertubuh sedang namun tegap dan membayangkan kekuatan dasyat. Pakainya sederhana saja namun pakaian dalamnya ringkas tertutup jubah lebar dan lengan panjang yang digulung di bagian pergelangannya. Di balik jubah lebar itu dia membawa sebatang pedang yang tergantung di pinggang, agak ke atas sehingga ujungnya tidak sampai tersembul keluar dari jubah lebar itu. Kepalanya tertutup rambut yang hitam tebal, dikumpulkan ke belakang menjadi sehelai kuncir yang besar dan tebal, dan pada saat itu kuncirnya melibat tepunda dan leharnya. Seorang laki-laki yang bersikap gagah, berwajah tampan dengan sepasang metu yang amat tajam, berusia kurang lebih 36 tahun, agaknya dia telah cukup lama termenung di tepi telaga, dan memang demikianlah. Telaga KWIOO ini mendatangkan kenang-kenangan hebat dalam ingatannya, kenang-kenangan manis dan pahit menjadi satu. Pria ini adalah pendekar Saktiap Kunliong yang kini tinggal di lengkok, yaitu tempat tinggal mendiang ayah bundanya, dengan istri tercintanya yang bernama Pek Hang Ing, puteri dari Kok Beng Lama dan Yak Meilan, seorang anak mereka, anak tunggal yang sebetulnya hanyalah anak tiri dari Pek Hang Ing seperti telah diceritakan dalam cerita Petualang Asmara, pendekar Saktiap Kunliong pernah melakukan hubungan badan, bermain cinta dengan seorang wanita bernama Lim Hwe Isian yang sekarang sudah meninggal dunia. Hubungan yang terjadi karena cinta sefihak dari Lim Hwe Isian ini menghasilkan seorang anak perempuan, dan sebelum Lim Hwe Isian serta suaminya yang syah meninggal dunia, wanita yang mencintai Yap Kunliong ini menyerahkan anak mereka kepada pendekar ini. Pek Hang Ing adalah seorang wanita yang bijaksana dan mencinta suaminya dengan hati murni, maka pengakuan Kunliong tentang anak ini diterimanya dengan penuh pengertian dan kesabaran sehingga anak itu kemudian mereka pelihara dan tidak ada orang lain kecuali Kunliong serta beberapa orang tokoh yang dekat hubungannya dengan mereka mengerti bahwa Yak Meilan, demikian nama anak perempuan itu, adalah anak tiri Petang Ing. anak itu sendiri tidak tahu dan menganggap bahwa Petang Ing adalah ibu kandungnya. Karena teringat akan mendiang ayah bundanya, Kunliong mengajak istri dan anaknya tinggal di lengkuk di mana dulu orang tuanya tinggal dan mengalami malapetaka dalam hidup mereka. Di kota ini dia melanjutkan usaha orang tuanya, yaitu membuka toko obat, karena dia juga mewarisi kitab tentang pengobatan dari ibunya. Karena Kunliong dan istrinya tidak pernah menonjolkan diri, maka tidak ada seorang pun mengira bahwa suami dan istri itu adalah pasangan pendekar yang berilmu tinggi, terutama sekali Kunliong yang mempunyai kepandaian amat tinggi dan sukar dicarikan bandingnya. Kunliong juga tidak mengambil murid, hanya melatih anaknya sendiri, Meilan yang pada waktu itu sudah berusia 14 tahun, seorang darah remaja yang lincah jenaka, memiliki mulut yang sangat indah seperti mulut ibu kandungnya, Lim Hwe Isian, yang pernah membuat Kunliong tergila-gila hanya karena keindahan mulutnya. Beberapa pekan yang lalu, tanpa tersangka-sangka Kunliong kedatangan seorang yang cepat disambutnya dengan penuh kehormatan sebab orang itu bukan lain adalah seorang di antara guru-gurunya dan merupakan orang yang paling dihormatinya, yaitu Chia Keng Hong, kakek yang menjadi ketua Chen Ling Pai bersama istrinya. Kunliong beserta istrinya menyambut tergopoh-gopoh dengan penuh kehormatan dan kegembiraan, dan mereka berempat mengobrol sampai jauh malam sebelum suami istri dari Chen Ling Pai itu dipersilakan mengasuh dalam kamar tamu. Yap Mei Lan yang terheran melihat ayah bundanya begitu menghormat tamu-tamu itu, mendengar penuturan ayah bundanya tentang pendekar sakti Chia Keng Hong yang menjadi ketua Chen Ling Pai, dan darah remaja ini pun menjadi kagum sekali. Kegembiraan Kunliong bertambah besar ketika pada esok harinya mendengar bahwa kedatangan dua orang terhormat itu adalah untuk membicarakan mengenai perjodohan putera ketua Chen Ling Pai itu dengan Yap Pin Hong, adiknya. Putera kami tinggal seorang, demikian pula keturunan orang tuamu tinggal adikmu itu, Kunliong. Maka besar harapan kami agar pertalian antara kami dan orang tuamu dapat disambung dengan perjodoban ini. Karena orang tuamu sudah tidak ada, maka tentu saja engkau menjadi wali dari adikmu itu, demikian antara lain Keng Hong ketua Chen Ling Pai itu berkata. Mendengar ini, Kunliong mengangguk-angguk dan terbayanglah semua peristiwa yang lalu. Pernah dia hendak dijodohkan dengan Chia Gio Keng, puteri dari pendekar sakti ini, namun karena tidak saling mencinta, akhirnya perjodohan itu gagal. Gio Keng menikah dengan Li Kong Tek murid Hang Kahi Ho Atsu, sedangkan dia menikah dengan Pek Hang Ing Puteri Kok Deng Lama. Agaknya hati ketua Chen Ling Pai ini masih penasaran dan kini ingin menyambung pertalian keluarga itu antara putera mereka dan adiknya. Akan tetapi, betapapun juga usul yang amat mengembirakan hatinya ini dibarengi dengan kekhawatiran yang amat besar pula. Sejak kecil adiknya itu, Yak Pin Hang, dipelihara sebagai murid terkasih oleh Yobi Kyok yang karena cinta terhadap dirinya tidak terbalas berbalik menjadi benci kepadanya dan memusuhinya. Teku, murid, akan berusaha untuk mencari dan memberitahu kepada adik In Hang tentang usul perjodohan yang amat baik ini, hanya demikian kesanggupannya, karena meskipun dia sudah mendengar bahwa Yobi Kyok telah menjadi ketua Gio Hang Pang dan kini bermarkas di KWO, akan tetapi masih ragu-ragu apakah perintahnya kepada adik kandungnya untuk menerima perjodohan dengan putera ketua Chen Ling Pai ini dapat ditaati oleh adiknya. Terutama sekali karena di sana terdapat Yobi Kyok yang mengambil sikap sebagai musuhnya. Demikianlah, setelah ketua Chen Ling Pai yang tinggal selama setokan di kota Lengko itu pulang bersama istrinya kembali ke Chen Ling San, Yap Kun Liong lalu pergi untuk mencari adik kandungnya. Melihat latar belakang hubungan antara Yobi Kyok dan suaminya, maka Pek Hang Ing mengerti bahwa kalau dia ikut pergi, hal itu hanya akan menambah kacau keadaan saja. Dia percaya bahwa suaminya tentu akan dapat mengatasi Yobi Kyok dan akan dapat membujuk In Hong, maka dia hanya berpesan agar suaminya berhati-hati, sedangkan dia menjaga rumah dan toko bersama dengan Meilan, putrinya. Terhadap Meilan, wanita cantik ini amat mencinta anak dirinya itu, karena dia sendiri tidak memperoleh keturunan selama pernikahannya yang sudah belasan tahun dengan suami terkasih itu. Sungguhpun selama ini dia tidak pernah mencari In Hong, namun Kun Liong tidak pernah dapat melupakan adiknya itu. Ketika dia melakukan penyelidikan dan mendengar tentang perkumpulan wanita yang bernama Giyok Hang Pang di lareng Bukit Riong San, dia dapat menduga bahwa tentu perkumpulan itu dipimpin oleh Bi Kyok, karena dia tahu bahwa Bi Kyok berjuluk Giyok Hang Chu. Berkat kepandainya yang tinggi, dia dapat menyelidik tanpa diketahui dan giranglah dia ketika mendapat kenyataan bahwa memang tepat dugaannya. Perkumpulan itu dipimpin oleh Yo Bi Kyok dan adiknya menjadi seorang darah cantik dan gagah, murid terkasih dari ketua Giyok Hang Pang. Hal ini lalu dia sampaikan kepada istrinya yang memberi nasihat bahwa tidak baik kalau suaminya itu dengan paksa hendak memisahkan adik kandung itu dari Bi Kyok. Ingat, suamiku. Biarpun Bi Kyok bukan ibu atau kakak sendiri dari adikmu itu akan tetapi jelas bahwa Bi Kyok amat sayang pada adikmu. Setelah bertahun-tahun adikmu dididiknya dan dipeliharanya, tentu saja adikmu juga lebih dekat dengan dia daripada denganmu, biar engkau kakak kandungnya sendiri. Ingat anak kita. Bukankah aku juga amat sayang kepadanya dan dia amat sayang kepadaku? Karena nasihat-nasihat istrinya yang tercinta, Kun Liyong mendiamkan saja dan tidak pernah dia mendatangi adiknya. Bahkan ketika dia mendengar betapa Giyok Hang Pang sekarang sudah memindahkan pusatnya di KWO, dia juga tidak memiliki pikiran untuk mengganggu ketenteraman hidupin Hang bersama guunya itu. Dia mengerti bahwa pertemuan antara dia dan Bi Kyok hanya akan menimbulkan keributan belaka dan hal ini sama sekali tidak ada kebaikannya bagi dia sendiri maupun bagi In Hong.